Inilah pos pengamanan dan pelayanan yang berada di jalur utama penghubung antarkota di wilayah Kecamatan Lojanan dan Samboja yang disiagakan oleh Polres Kutai Kartanegara dalam rangka pengamanan pelayanan natal dan pergantian tahun. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Andrea Susanto Nugroho mengatakan Keberadaan pos pengamanan dan pelayanan ini tentunya dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam melaksanakan perayaan serta pergantian tahun hingga arus mudik. Kita juga menyiapkan tempat istirahat bagi para pemudik yang akan melaksanakan istirahat atau mengalami kelelahan dari perjalanan yang jauh dan kita siapkan baik dari petugas PMI, yaitu petugas kesehatan maupun fasilitas-fasilitas yang lain yang memang kita sediakan untuk masyarakat beristirahat di pos pengamanan maupun pos pelayanan yang sudah kita siapkan. AKBP Andrea Susanto Nugroho juga mengimbau agar masyarakat atau pemudik untuk selalu menjaga keselamatan saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak memaksakan diri mengendarai kendaraan ketika sedang mengantuk. Dari Ketekatan Negara, Fairo Zabadi, INews, melaporkan.